Hei yo, what's up geng? Balik lagi sama gue, Dan Wijaya. Hari ini kita bakalan ngejelasin tentang bagaimana cara mengmudi mobil Matic. Nah, hari ini gue lagi berada di STK Bengkulu. Di sini emang tempat latihan mobil biasanya. Jalanannya kosong, orang-orang pada latihan mobil di sini. Dan kebetulan, kali ini kita bakal pakai mobil hijang Innova Diesel. Oke, sebelum kita mulai ke tutorialnya, alangkah baiknya kita harus mengetahui dulu fitur-fitur di mobil ini. Yang paling standar dan basic ini steeringnya. Ini kelakson. Terus, di sebelah kiri, ada kontrol buat wiper. Wiper ini untuk mengelap air ya, ketika hujan atau ada kotor di sana. Nah, ini ada tiga mode, ada tiga speed. Yang pertama, ini ketika di posisi op, kita turunin satu. Itu mode interval. Dia lambat. Lambat sesuai intervalnya. Kemudian, kalau kita turunin lagi, ada low. Low ini agak lebih cepat dari interval. Jadi, kecepatannya agak sedikit lebih cepat. Dan yang terakhir, itu mode high. High ini sangat cepat gitu ya. Dan kalau kita naikin ke atas, ini untuk mengeluarkan air dari wipernya sana. Kalau kita kondisi kacanya kering, jadi airnya muncul. Terus, di bagian ujungnya, ini juga ada untuk wiper bagian belakang. Posisi op dan on aja. Untuk on dia normal, jadi speednya cuma satu speed. Ketika on, otomatis yang di belakang langsung hidup. Di bagian kanannya, ini untuk lampu send. Ini posisi op, kalau kita naikin ke kiri, berarti kita mau belok kiri, nyalain lampu send kiri. Dan dia ketika steeringnya udah lurus lagi, dia otomatis mati, otomatis ke off. Kalau kita mau belok ke kanan, kita turunin ke bawah. Lampu send ke kanan akan menyala. Dan steeringnya ketika lurus lagi, otomatis dia langsung cut off atau posisi lurus. Kemudian, ini ada dua lagi. Dua kontrol ini, buat lampu ya. Yang paling ujung ini, ada off, posisi mati. Ketika kita naikin satu, ini menyalakan fog lamp. Atau lampu kabut ya. Dan untuk ke atas satu lagi, ini menyalakan lampu jauh atau lampu besarnya. Dan untuk, kalau kita naikin ke atas, berarti itu cuma kita buat nyorot sesaat aja gitu. Apabila kita ada di depannya mobil lagi nyalip gitu, atau gimana. Untuk sementara dinyalakan lampu, itu pakai naikin ke atas aja satu. Untuk dikontrol steering, segitu aja. Oke, kita lanjutin ke pedestal atau panel transmisinya. Di sini, karena kita mode metik, ada beberapa posisi, atau beberapa mode. Di sini ada P, R, N, D, 3, 2, dan L. Apa maksudnya? P ini kita masukkan di mode P ketika posisi kendaraan parkir, atau parking. Nah, apabila kita mau mundur, karena ini posisinya mati ya, kita tekan dulu shift lock. R ini untuk reverse, atau mundur. Lalu di posisi N adalah netral. Ketika kondisi kendaraan, saat kendaraan berhenti sementara, atau misalkan lagi macet, atau apa, kita masukkan ke netral. Berarti dia tidak masuk gigi, dan posisi mobil ini tidak akan terjalan sama sekali. Kemudian lanjut di gigi D, atau drive. Ini adalah mode metiknya ya. Otomatis menyesuaikan sesuai pinjakan pedal gas. Dia menyesuaikan giginya dari 1, 2, 3. Lalu di 3, berarti ini posisi gigi-gigi 3. Atau dia akan konstan di speed yang di gigi 3 itu, kecepatannya. Lebih turun lagi, ada gigi 2. Ini di gigi 2 ini, posisinya sama kayak gigi 3, namun dia konstan di posisi gigi 3, speednya tidak akan melebihi gigi itu. Dan yang terakhir ini, L atau low. Ini dipakai ketika kondisi tanjakan, atau kita lagi mau mempercepat kecepatannya. Untuk mempercepat akselerasinya gitu ya. Nah mungkin untuk penjelasan transmisinya seperti itu. Dan yang terakhir, ini disini ada handbrake atau parking brake ya. Kalau posisi kendaraan sedang diberhentikan, baik sementara ataupun mau parkir, kita harus memasukkan parking brake ini, atau handbrake ini. Supaya dia mengunci gitu, brake-nya. Biar nggak mundur ataupun nggak maju tiba-tiba. Cara mengaktifkan atau untuk melepaskannya, tinggal pencet aja tombol di sini, paling atas. Ditekan, lalu turunkan. Ini untuk merilis. Dan kita, apabila kita ingin memasukkan atau mengaktifkan parking brake-nya, sama. Tinggal pencet, dan naikkan ke atas. Kondisi langsung parking. Oke, disini untuk seat atau kursinya sendiri, ada beberapa feature juga. Disini ada adjustment seat, buat naik turunkan posisi sandaran, sandaran kursi. Kalau kita tekan, gini, dia otomatis mundur. Nah, untuk mengembalikannya, kita harus tarik. Kemudian disini ada reclaim juga, reclaim button-nya, buat naikin atau menurunkan ini posisi duduknya ya. Nah, kalau ini beri turun, kalau ke kanan naik. Oke, udah. Nah, kalau disini nih, ini buat nge-adjust juga posisi maju-mundurnya. Gitu, cari posisi enak aja. Oke, di sebelah kanan driver-nya ini ada kontrol buat jendela ya, buat tutup atau buka jendela. Disini ada auto, dan ini kiri, kanan, belakangnya udah ada disini. Dan lock-nya buat ngunci pintunya otomatis. Ini udah wooden banget, udah wooden ya. Nah, disini ada kontrol mirror, atau untuk buat spion-nya disini nih, untuk ngatur angle-nya, supaya cari posisi yang enak gitu. Ini poin yang paling penting. Pedal. Real man using three pedals, katanya. Tapi gak apa-apa, karena kita metik, kita hanya menggunakan dua pedal. Yaitu, yang sebelah kanan adalah pedal gas, dan yang kiri, ini adalah pedal rem. Posisi kaki kiri, ini bener-bener rest ya, tidak ada kupling. Jadi, kita hanya memakai kaki kanan untuk mengaktifkan atau menjalankan mobil ini. Oke, ini untuk kunci kontaknya masih standar, basic. Dah lock, unlock, sama ininya. Kita masukin aja. Posisi lock, kemudian ACC, dan on. Ini satu lagi, ini start. Oke, di sebelah kiri driver ini, kita ada air conditioning control, disini. Terus, ini ada head unit-nya. Itu aja nih, tampilan untuk disini. Mulai aja, langsung ke cara mengemudi ini. Hal yang pertama kita lakukan adalah injak rem, atau injak brake-nya. Lalu, rilis parking brake. Atau lepaskan rem tangannya. Atur transmisinya, mode transmisinya, benetral. Lalu, masukin ke drive, atau D. Ini, kalau kita lepas brake-nya, atau rem-nya, otomatis mobil ini akan langsung maju. Kita lihat langsung kelahan-lahan ya. Nah, ini udah langsung, tanpa digas pun, karena ini metik, ini langsung-langsung maju. Ya, gak boleh dilupain saat berkendara, selalu tekan safety. Ini akan sebut kenaman. Gentlemen, fasten your seatbelt, please. Oke. Lanjut, ciao. Injok rem. Rilis parking brake. Masukin ke netral. Langsung di drive. Lepaskan rem pelan-pelan. Maju. Maju. Kita merasa mempermudah sebenarnya, metik tuh. Ke perlu repot-repot, injak-injak kupling. Iya, kan? Bahkan tanpa nginjet gas pun, kita bisa maju. Ini, mode ini, kalau kita benar-benar lepas rem-nya, mungkin mobil akan berjalan sejauh 5 meter, kemudian otomatis berhenti tanpa di rem. Oke, kita mau belajar tentang mundur, ya. Tadi udah dijelaskan, mode itu di mode reverse. Jadi, sama. Kita harus risudu parking brake. Masukin mode-nya ke reverse. Kita udah punya rear camera atau kamera belakang, jadi buat ngontrol di belakang ada objek apa aja. Saat ini kayak ada mobil, hati-hati. Kan? Ini clearance-nya, buat ngelurusin. Selain memperhatikan ini, kita juga harus lihat di kaca spion. Supaya, benar-benar area belakangnya clear. Ya, gitu aja untuk tutorial maju-mundur pake mobil Matic ini. Selanjutnya, kita bakalan mungkin turning-turning, belok-belok, dan ngatur transmisi. Cara akselerasi kecepatannya gimana di next video. Oke, geng. Segitu aja video kali ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Kalau ada pertanyaan atau beberapa hal yang kalian nggak paham, boleh ditanyakan di kolom komentar. Thank you so much for watching. Sampai jumpa kembali. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax